Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa JTV dimanapun Anda berada Bulan suci ramah dan bulan yang penuh berkah dan ampunan Banyak umat muslim yang berlomba-lomba untuk menggelar atau melaksanakan hal-hal positif Seperti salah satunya yang dilakukan oleh Polres Tulung Agung Bekerja sama dengan Takmir Masjid Agung Al Munawar Pada hari ini yaitu dengan menggelar Tablik Akbar Pemirsa Dan bisa kita lihat di belakang saya ini sudah banyak sekali jamaah yang hadir di Masjid Agung Al Munawar Untuk mengikuti Tablik Akbar Dimana Polres Tulung Agung dalam hal ini Mengundang pantau usia yang sudah mungkin namanya sudah dikenal oleh masyarakat luas Yakni Kiai Haji Anwar Zaidan Dan disini juga banyak sekali pecinta Kiai Haji Anwar Zaid Untuk nantinya mengikuti Tablik Akbar Sekaligus buka bersama di Masjid Agung Al Munawar ini Baik pemirsa langsung saja tanpa menunggu lama Segera kita saksikan Tablik Akbar Yang diselenggarakan oleh Polres Tulung Agung Bekerja sama dengan Takmir Masjid Agung Al Munawar Tulung Agung berikut ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Selalunya kita ikuti acara yang ketiga. Sambutan Ketua Takmir Masjid Agung. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat. Bapak Profesor Dr. Haji Imam Fuadi MAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yang sama-sama kita hormati. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita tautimi. Panjenganipun Romokiai Anwar Zahid dari Bojonegoro. Yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Bupati Tulung Agung. Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten dan Bapak Kapak Kumas. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tulung Agung. Beserta seluruh cacaranya yang buahnya ini. Juga yang saya hormati Bapak Dandim 0807 Tulung Agung. Beserta cacaran dan anak buahnya yang juga sama-sama banyak. Para pengurus takmir dan segena panitia. Saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Tidak lupa pula yang juga saya tautimi. Para Kiai, para Masayih, para Ustadz. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para jamaah, para mustamiin yang hadir di Masjid Agung Al Munawar Tulung Agung. Untuk bersama-sama kita menimba ilmu dari Panjenganipun Romokiai Anwar Zahid. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Yang menyenangkan pada sore ini adalah kehadiran beliau Bapak Kiai Anwar Zahid. Saya senang sekali beliau hadir di sini. Tampak ceria, sehat walafiat. Ternyata ada kuncinya. Apa? Ternyata kesini sama istri. Tidak biasanya kemana-mana sama istri. Boleh tukup tangan. Jadi kalau kepingin seger kemana-mana, jangan lupa bawa istri. Jangan malah istri tidak dibawa. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih saja. Terima kasih yang pertama saya sampaikan pada Bapak Bupati Tulung Agung yang telah membantu di dalam melancarkan kegiatan ini. Juga saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolai Tulung Agung. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Takmir Masjid Agung dengan Poles Tulung Agung. Antara Poles Tulung Agung dengan Takmir Masjid Agung Al Munawar. Boleh dong tepuk tangan. Pun cukup saja. Rasanya kok tidak nyaman tepuk tangan di dalam masjid. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim yang telah ikut bersama-sama berkontribusi melancarkan, memberikan hal-hal yang terbaik untuk kegiatan pada sore ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mestinya banyak yang harus saya ucapkan terima kasih. Termasuk tidak lupa kepada para donatur perorangan yang sudah membantu kami di dalam menyiapkan. Sampai tadi sore kami harus menjemput beberapa konsumsi yang harus diberikan kepada kami. Padahal sesungguhnya sudah sangat siap insya Allah. Dari Pak Bupati, dari Pak Kapoles, Pak Dandim dan juga dari Takmir Masjid sudah sangat banyak. Tapi kontribusi para donatur ternyata Alhamdulillah sangat luar biasa kepada kita bersama. Kami atas nama pengurus Takmir betul-betul memohon restu agar seluruh kegiatan Takmir Masjid Agung Al Munawar ini selalu berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati dengan tidak bermaksud membuat laporan bahwa Alhamdulillah selama ini kepengurusan kami sudah insya Allah banyak dibantu oleh masyarakat dan para jamaah. Beberapa waktu yang lalu gedung di belakang itu setengah jadi Alhamdulillah sekarang sudah sempurna. Bapak Bapak seringkali kalau ke toilet itu balapan. Ternyata balapannya bukan balapan apa-apa tapi mau ke toilet dan ternyata toiletnya hanya tiga. Sekarang sudah banyak kalau ke belakang silakan sekarang. dan ibu-ibu juga begitu sudah banyak Alhamdulillah di dalam masjid ini juga dilengkapi dengan AC. Jadi kalau ada siang hari orang berpuasa begitu ke sini ya bisa jadi yang pertama kepin ikhtikaf bisa jadi kepin mengademkan diri di dalam masjid. Karena memang masjidnya sekarang Alhamdulillah sudah adem. dan saat ini masjid kita sedang membangun menara. Insya Allah menara yang akan selesai ini insya Allah menjadi menara yang terbaik se-exkarisionan ke diri insya Allah. Boleh tepuk tangan lagi katanya Pak Zawiril. Bapak ibu yang saya hormati saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kerauan Ramwayai Kihaji Anwar Zahid. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres, pada Bapak Bupati, pada Bapak Dandim dan seluruh yang berkontribusi di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan amal Bapak ibu semuanya diterima oleh Allah dan dilipat gandakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir tentu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita bersama. Selamat mengikuti pengajian akbar bersama Ramwayai Kihaji Anwar Zahid. Mudah-mudahan ilmu kita nanti bermanfaat bagi kita bersama. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tidak perlu berpanjang kalem karena tadi sudah dibilangi jangan panjang-panjang 5 menit saja. Orang mendengarkan sambutan itu tidak ada yang sedang. Terima kasih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati kita melihatkan Ramwayai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Selamat datang Pak Giai di Tulung Agung. Semoga kehadiran Pak Giai di Tulung Agung akan membuat bukan hanya menambah tapi membuat suasana Tulung Agung makin aman dan kondusif. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tulung Agung dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten dan Bapak Kabak Gumas. Asisten Keserah. Oh Kabak Keserah. Mohon maaf Pak. Yang sama-sama kita hormati kita muliakan. Korko Bimda dalam hal ini Bapak Dandim 0807. Yang saya hormati saya muliakan Pengurus Takmir Masjid Al Munawar. Yang saya hormati dan saya muliakan Poro Giai Poro Sepuh di Kabupaten Tulung Agung yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran Pores, Pak Wakah, dari Kodim, Pak Kasdim berikut jajarannya. Por Pimka, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Dan Ramil yang juga turut memeriahkan acara sore hari ini. Dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama tidak bosan-bosannya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dimana kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama untuk menambah ilmu, menambah wawasan yang akan disampaikan oleh Romo Giai Anwar Zahid dari Bonjununggoro. Semoga betul-betul apa yang nanti disampaikan oleh beliau dapat menjadi seperti penyejuk bagi kita sekalian khususnya di Kabupaten Tulung Agung. Sehingga nantinya ke depan betul-betul bisa bersama-sama mewujudkan Tulung Agung yang aman dan kondusif. Pada kesempatan sangat baik ini, saya juga tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Takmir Masjid Al-Munawar. Meskipun dalam waktu tempo yang sangat singkat bisa langsung bekerja sama dengan jajaran Pores. Sehingga Alhamdulillah kegiatan sore hari ini yaitu Tablik Akbar yang menghadirkan Romo Giai Anwar Zahid dari Bonjununggoro bisa terselenggara dengan lancar dan Alhamdulillah cukup meriah Pak Abah Fadlan. Kemudian juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin undangan yang sudah memenuhi undangan dari Panitia untuk hadir dalam kesempatan acara Tablik Akbar ini. Satu yang ingin kami sampaikan selaku Kapolres Tulung Agung kepada seluruh hadirin sekalian. Kiranya kegiatan ini dapat membuat suasana makin sejuk, makin aman, makin kondusif. Sehingga nantinya pada saat tanggal 27 Juni yaitu kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi, Pesta Rakyat yaitu Pemilu Kada 2018 di Kabupaten Tulung Agung dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini kami juga bermohon kepada seluruh hadirin sekalian kiranya dapat memanjatkan doa yang paling ikhlas untuk Kabupaten Tulung Agung agar selalu dalam suasana aman dan kondusif. dan juga dijauhkan dari kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang ingin membuat suasana tidak aman dan nyaman. Barangkali demikian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian dari kami kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirin khidmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya malah kita ikuti sambutan yang ketiga yaitu dari PCE Bupati Tulung Agung. Yang terima Bapak Asisten Pak Arief silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Anwar Said dari Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Forum Porpinda. Yang hadir pada saat ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan dari Kepala Pengadilan atau yang wakili. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Agung Al Munawar Tulung Agung beserta jajaran. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para Kiai, Bunyai, Alim Ulama dan segenap panitia penyelenggara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita semua masih diberi rahmat, hidayah, kesehatan, barokah sehingga dapat bersilaturahmi di masjid kita, Masjid Al Munawar dalam rangka pengajian akbar bersama Kiai Haji Anwar Said dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami memintakan maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sebetulnya yang Bapak PJ Bupati akan hadir pada saat ini karena tugasnya dua sehingga tidak bisa hadir pada saat ini sehingga tidak bisa bertatap muka bersilaturahmi dengan panjengan semua. Tadi Bapak PJ berpesan sambutannya tidak perlu diwocokabeh, tidak perlu dibaca semua. Karena kita mendatangkan Bapak PJ Anwar Said ini bisa dua tahun, antrinya dua tahun. Alhamdulillah ini Polres Tulungagung bersama Takmir Masjid Kabupaten Al Munawar langsung mempunyai acara singkat bisa mendatangkan Pak Anwar Said disini, Kiai Haji Anwar Said disini. Ini adalah perlu kita berakui semuanya. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa tanggal 27 Juni ini adalah kita mempunyai hajat besar yaitu Pilkada. Baik itu Gubernur, Wakil Gubernur maupun Bupati, Wakil Bupati atau Wali Kota. Maka untuk ini pesan kami gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Berdatanglah berduyun-duyun karena ini pesta demokrasi menggunakan hak pilih di TPS-nya masing-masing. Secara formal sambutan Pak Bupati sudah kami bacakan tadi, maka untuk itu tidak perlu kami panjang lebar, maka untuk ini kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Yai Haji Anwar Said di Kabupaten Tulungagung. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, semoga membawa hikmah, makna adem, membawa Tulungagung lebih ayem lagi. Maka untuk itu kami mohon lebih damai dan sebagainya. Seperti apa yang diharapkan oleh Pak Kapolres, kami tidak akan menyampaikan lagi. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah upaya dari kami, dari jajaran kepolisian dalam milik Polres Tulungagung, membawa suasana kesejukan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung yang dalam waktu dekat, yaitu kurang lebih tanggal 27 Juni, akan melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilu Kada 2018. Harapannya dengan kita melaksanakan kegiatan ini dengan mengundang dari jumlah jamaah yang cukup besar, itu akan menimbulkan efek yang cukup signifikan bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Tulungagung, suasana sejuk, suasana damai, sehingga nantinya diharapkan pelaksanaan Pemilu Kada bisa berjalan lancar, aman, dan kondusif. Jadi kita melibatkan dari seluruh elemen masyarakat dan dalam kesempatan kali ini, kita melibatkan dari pengurus tamir masjid Al Munawar untuk bisa bersama-sama dengan seluruh jamaah khusus di Kabupaten Tulungagung, menciptakan suasana yang selalu aman, damai, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan Pemilu Kada, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi betul-betul tanpa adanya gangguan ataupun tekanan dari pihak menang. Awal kami selaku pejabat Kapolres bahwa kami selaku pejabat Kapolres berusaha tidak ada jarak dengan seluruh elemen masyarakat, apalagi dengan pihak-pihak para ulama atau tokoh agama yang di Kabupaten Tulungagung. Kami langsung pada saat pertama kami jabat, kami langsung bersilaturahmi dengan seluruh tokoh agama, dalam artian ke depan bisa lebih cepat kita mengganding mereka untuk bersama-sama menciptakan suasana Tulungagung aman dan kondusif. Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung, baik muslim maupun non-muslim, mari sama-sama kita wujudkan suasana yang aman, damai dan kondusif. Karena dengan situasi yang demikian kita bisa melakukan kegiatan rutinitas dengan apa namanya tanpa ada gangguan atau hambatan. Sehingga kegiatan rutinitas sebagai contoh anak kita akan mengantar anak sekolah, kita akan bekerja mencari nafkah, bisa terlaksana tanpa adanya tekanan atau apa namanya gangguan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan rutinitas. Sebelum kami lanjutkan, mohon perhatian kepada para pengunjung yang baru datang, dimohon untuk langsung menuju ke lantai dua karena ada space atau tempat yang masih kosong. Sekali lagi, dari pengunjung di belakang yang sangat berjubel itu, dimohon untuk segera masuk di masjid di lantai dua, karena di sana sudah terpasang ada layar monitor. Mengingatkan kembali kepada hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, hadiri pengajian akbar, penyejuk siramanan kolbu di bulan suci Ramadan bersama Al-Mukarram Bapak Haji Anwar Zaid dari Bojanegoro, Nanti malam di Balai Desa Sobontoro, jam 20 WIB atau setelah Tarawe. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, Tiba-tiba kita mengikuti tablik akbar bersama Al-Mukarram Bapak Haji Anwar Zaid dari Kota Bojanegoro. Kepada beliau dimohon untuk menutup dengan doa sekalian dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi-shahri Ramadan. Wa anzala fihi al-Quran. Hudan linnasi wabayyinatim minal huda wal furqan. Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Al-Malikul mannan. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul muajizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ala man uhiya al-Quran. Sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Afzolil insan. Wa ala alihi wa ashabihi. Dhawil irfan. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'alli waziram min ahli. Rabbi naftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du. Sa'idat al muhtarumin. Para alim. Para babak kiyai. Masyayikh asatid. Para sesepuh dan bini sepuh. Yang dimuliakan. Yang kita ta'limkan. Ketua Ta'mir Masjid Agung al-Munawar. Tolong Agung. Bersama jajarannya. Pejabat Pemerintah. Bapak PC Bupati Tulung Agung yang diwakili Pak Kabak Keserah. Pak Asisten. Yang sama-sama kita hormati. Pak Dandim 0807 Tulung Agung. Letnan Kolonel Infantri Wildan Bakhtiar. Nampal mengcerdasok. Pak Kasdem. Para. Dan Ramil. Yang saya hormati. Kapolres Tulung Agung. Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Taufik Soehendar SIK. Apal. Beliau seleting dengan saya. Sama-sama AKBP. Kalau beliau AKBP. Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya juga AKBP. Aku Kiai Boloni Polisi. Di akhir nama beliau ada gelar kesarjanaan. SIK. Selalu ingin kawin. Sama kita juga sarjana Pak Kapolres. Saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Pak Pak Kapolres. Para kabat. Para kasat. Dan Kapolsek Jajaran. Polres Tulung Agung. Yang saya hormati. Apal. Aku kuli ngaji. Nung Polres. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Yang berkesempatan hadir. Para donator. Bapak Ibu. Saudaraku. Para jamaah. Alhamdulillah. Bi'aunillah. Wa kifayatihi Azzawajalla. Kita dapat hadir. Berhimpun. Bersilatur Rahim. Di hari yang baik. Di bulan yang baik. Di tempat yang baik. Kita mengikuti acara yang baik. Mudah-mudahan majelis ini mampu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Mempunyai iman, taqwa, dan akhlak yang baik. Dapat menjalani ibadah. Hablu minallah maupun hablu minannas dengan baik. Pada saatnya nanti kita mati. Mati pun dalam keadaan. Baik. Di alam barzah. Nanti kita mendapatkan tempat yang baik. Di akhirat kita nanti dikumpulkan bersama orang-orang baik. Kita dihisap dengan hisap yang baik. Dan puncak nanti kita dimasukkan surga. Tempat yang paling baik. Karenanya hidup ini jangan nanggung-nanggung. Jangan jadi orang yang hanya sekedar baik. Jangan jadi orang yang hanya agak baik. Lumayan baik. Apalagi pura-pura baik. Atau malah sok baik. Tapi harus selalu berusaha agar lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang terbaik. Ngerangkai kata-katanya ini gak gampang. Makanya larang. Gak gampang. Kalau sambat kok larang. Pengen murah ya mudinmu diwe konceramah. Agar kita menjadi orang yang benar-benar baik. Di antaranya dikasih wasilah berupa Ramadan. Ramadan. Ramadan ini adalah bulan daurah, bulan tarbiyah, sekaligus bulan riadah. Ramadan ini bulan training center. Bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Agar kita menjadi orang yang benar-benar baik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya jadi teringat kalau di lakon pewayangan itu kisah lahirnya Gatot Kaca. Putra dari Werku Doro dengan istri yang bernama Dewi Arimbi. Itu Raseksa. Werku Doro kawin dari Dewi Arimbi. Raseksa. Dwe anak lanang jenengnya Bambang Tetuko. Tetuko ini artinya seng tuku ora teko-tuku. Seng teko yora tuku-tuku. Wujudnya butoh. Wujudnya butoh. Wujudnya butoh. Wujudnya butoh. Bambang Tetuko ini wujudnya butoh. Rupanya elek kelakuan itu elek. Ngegiri sih yang namanya butoh. Ini simbol ya. Wujudnya ngagung di luar Ramadan ini butoh. Ya butoh itu artinya kan sebuti orang Toto. Ya itu tadi. Kita itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Antara taat dengan maksiat lebih banyak maksiat. Antara zikir dengan kentir lebih sering kentir. Ibu-ibu antara baca Quran dengan rasan-rasan lebih banyak. Ngaji dengan TV lebih banyak. Ini butoh. Maka Bambang Tetuko yang berbentuk butoh ini. Oleh betoronarodo masukkan ke kawah Condrodimuko. Tegodok disitu. Tegodok disitu. Tegodok disitu. Tegodok sama Allah di kawah Condrodimuko yang bernama Ramadan. Ya namanya digodok di kawah. Ya panas, ya sakit, melelahkan. Begitu lepas dari penggodokan. Begitu keluar dari kawah Condrodimuko. Sudah tidak berbentuk raksasa lagi. Sudah tidak berwatak butoh lagi. Berubah wujud dari Satrio Bagus Gung Binatoro Gagah Prakoso Sakti Mondroguno Jejuluk Raden Gatot Kocok. Gatot kaca. Gagah berotot karismatik cakep. Gatot kaca, gagah berotot karismatik cakep. Gatot kocok gagal total kok yang cocok. Jadi lepas dari penggodokan kawah Condrodimuko Romandun ini diharapkan butoh-butoh tadi berubah dari Satrio. Berubah jadi Kesatria. Atau gambaran yang lebih mudah lagi. Sebelum Romandun itu kita ulat. Ular ilo ular. Ulat itu simbol binatang yang perusak dimanapun dia tinggal. Pasti ngerusak namanya ulat. Ular ilo bro. Manggono godong ya godongnya rencem-rencem. Manggono tanduran, tandurannya gering. Kadang mati. Manggono buah-buah ya bosok. Manggono untumu. Ini untuku gak. Mesti kerowok. Ini gambaran kita di luar Romandun. Sebelas bulan. Ya kayak ular itu. Maka masuk Romandun. Ular tadi jadi kepompong. Ngentum. Kalau udah ngentung. Ini menjalani Romandun. Kuasa. Yogak mangan, yogak ngombe, yogak kumpul bojo. Sama tau ngerti ya nontung Rabenan. Lepas dari entung sudah gak berbentuk ulat. Berubah jadi kupu-kupu. Indah. Semua orang suka. Warnanya aja indah. Tempatnya di atas. Tempatnya baik. Bersih. Makanannya juga halalan. Toi yiba. Sari-sari bunga. Kan gak ada tau kupu mangan tembelek. Gak ada kupu tinggal di peceren. Di got-got gak ada. Nah harapannya. Selesai berkepompong. Selesai ngentung satu bulan Romandun ini. Kita berubah jadi kupu-kupu. Sayang. Banyak orang tulung agung yang. Habis ngentung satu bulan Romandun. Keluar bukannya jadi kupu-kupu. Tapi malah jadi codot. Oke. Puasanya tamat. Maksiatnya kumat. Bahkan kadang-kadang masih di bulan Romandun tuh sempet berbuat maksiat. Masya Allah. Jadi begitu lebaran. Ibadahnya ikut-ikut buyaran. Begitu setannya dilepas. Manusianya pada kesetanan. Oke dikasih gambaran lagi. Biar lebih paham. Karena ya harus banyak gambaran. Kalo bicara di hadapan orang yang kurang begitu cerdas. Kalo gambarannya kurang ya. Nanti gak. Siapa ngomong ngeyek. Mereka cerdas jadi kapolres minimal. Mereka cerdas jadi kapolres minimal. Orang yang terimu aibdah. Di luar Romandun. Kita itu ibarat padi. Padi pun gak berkualitas. Corok gabang. Oke saya gabuk. Jujur. Ibadah kita kan banyak yang gabuk. Betul? Ayo ngaku tuh. Betul? Sholat. Sholat kita gak kualitas. Sholat kita banyak gabuknya. Dah tahajud enggak. Witir enggak. Padahal kalo malem ya mesti bangun. Tapi gak sholat tahajud. Ngapain? Nguyo. Barnguyo? Lo turu mana? Cewo aja orang. Barnguyo langsung turu mana. Maaf. Sholat duha juga enggak. Sholat awabin juga enggak. Bahkan kadang gak tau sholat awabin ke sholat apa. Mutawatir hadisnya. Rawatib kobliya baktiyah juga enggak. Ini kan namanya gabuk tuh sholat kita. Kadang-kadang sholat maktubah, sholat fardu. Lima aja ini masih ditawar. Makanya saya sering kritik. Banyak yang sholat fardu harusnya sehari lima kali. Dirubah jadi lima hari sekali. Jadi roh pelan. Usol li fardu subhi wa duhri wa al asri wa al maghribi wa al isya'i. Oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti takbiratul ikhramnya langsung dobel lima. Allahu Akbar bar 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 bar. Rukuk sekaligus lima ntul jendit ntul jendit ntul jendit ntul jendit ntul jendit ntul jendit ntul jendit. Sorry ya. Kita puasa kita juga enggak kualitas. Gabuk puasa cuma Ramadan doang. Maaf. Senen Kamis disunahkan puasa juga enggak puasa. Bulan Rojab disunahkan puasa juga enggak puasa. Ayya mulbit. Hari-hari putih pas tanggal bulan. Tanggal telulas 14 limaulas komariyah disunahkan puasa juga enggak puasa. Padahal kiai luwi. Apa manetrimondandim kapolresa. Gak ngiro poso. Gak ngiro poso kok lemu-lemu nih. Gak ngiro poso ya minimal kayak sampingnya. Gak ngiro poso. Gak ngiro poso. Gak ngiro poso. Gak ngiro poso. Mohon maaf. Wah kita ini gabuk kok kita ini. Baca Quran kita juga gabuk. Udah Ramadan udah dapat 24 hari. Terus baca Qurannya udah catam berapa kali. Dua kali. Alhamdulillah kalo udah dua kali. Dua kali tapi mocni mi rongjusan. Kita Ya Allah gimana ya Ya kita itu Sedekah juga gabuk Ramadan ini ibu-ibu Ada kesempatan emas Bahwa bersedekah Pahalanya dilipatkan Seribu kali lipat minimal itu Jadi misalnya ibu Di akhir Ramadan ini ibu Punya duit Satu juta Ada peluang santunan yatim Itu kira-kira duit yang satu juta itu Dipakai santunan yatim Atau dipakai beli baju Iya Karenanya Padi yang gak kualitas ini Harganya murah Murah Agar bisa mahal Harus diproses Masukkan ke penggilingan Dislep Grotok 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 La Romantun ini proses Kita dislep Kita digiling Supaya Padi Gabah yang gak kualitas tadi Begitu keluar dari penggilingan Berubah jadi beras Kalau udah berubah jadi beras Sejelek-jeleknya beras Harganya lebih mahal Daripada gabah Betul Walaupun berasnya banyak yang remuk Namanya menir Walaupun banyak lasnya Tapi kalau sudah selesai diproseskan Mending Lumayan Apalagi menjalani prosesnya Dengan baik Ini jadi beras yang kualitas bagus Harganya makin mahal Warnanya putih Bersih Allah Harapannya Lepas menjalani Penggilingan Satu bulan Ramadan Kita menjadi beras-beras Yang berkualitas Ini yang dimaksud dengan La'allakum Tattakun Oleh karena itu Para jamaah Rahimahkumullah Ayat Yang dibaca oleh Korik tadi Yang menjadi Landasan hukum Kewajiban Puasa Ramadan Ya Ayuhalladhina Amanu Kutiba Aleykum Usyiamu Kama Kutiba Ala Alladhina Min Qoblikum La'allakum Tattakun Ada tiga hal Yang harus kita garis bawahi Pertama Inputnya Yang kedua Prosesnya Dan yang ketiga Outputnya Ngerti Taka Ini Saya coba Oke Jadi ada tiga hal Ada input Ada proses Ada output Input ini Bahan Bahan Yang akan Diproses Yang kedua Prosesnya Kemudian yang ketiga Output Atau hasilnya Para jamaah Rahimahkumullah Input ini Sangat penting Yang dipanggil Oleh Allah Yang direkrut Oleh Allah Untuk menjalani Proses Ibadah Ramadan Ini bukan Sembarangan Karena Panggilannya Bukan Ya Ayyuhannas Wahai Seluruh manusia Enggak Bahkan Bahkan Bukan Ya Ayyuhal Muslimun Hai Orang-orang Islam Enggak Dipilih Oleh Allah Yang direkrut Allah Untuk menjalani Proses Ramadan Hanya orang-orang Pilihan Orang-orang Yang beriman Kalau Enggak Beriman Enggak Direkrut oleh Allah Enggak Diizinkan Untuk Berproses Di bulan Ramadan Ini InsyaAllah Dulur-dulurku Semuanya orang-orang Yang layak Untuk Berproses Coroh Sampayan Enggak Pantes Berproses Enggak Kiro tekan Sampayan Alhamdulillah Polisi Dan Tentara Tulungagung Sore ini Luar biasa Sore ini Dan mudah-mudahan Seterusnya Jadi saran Pak Kapolres Pak Dandem Masjid-masjid Memang Ya Harus sering Didatangi Silaturrahim Ke masjid-masjid Apalagi Berdasarkan Laporan Dari Intel Banyak Masjid-masjid Yang mulai Disusupi Paham-paham Radikal Ya Kalau Kepengurusan Takmir Remaja Masjid Itu Sudah Mulai Digeser Dipegang Oleh Kelompok-kelompok Radikal Itu Bahaya Nanti Nah Personel Polisi Sendiri Kan Tidak Sebanding Jumlahnya Apalagi Sekarang Polisi Oleh Mereka Dianggap Sebagai Tauhut Dianggap Sebagai Penghalang Aksi Mereka Jadi Menjadi Sasaran Karena Kaget Kantor-kantor Polisi Sampai Mapoldai Dibom Polisi-polisi Rawani Turo Kantor Iya Sekarang Itu Sasarannya Polisi BNPT BNN Termasuk Kiai-kiai Yang Dianggap Tidak Mendukung Gerakan Mereka Masya Masya Allah Masya Allah Udah nyata-nyata Bunuh diri Itu Perbuatan Dosa Dosa Besar Walat Walatul Ku Be'eitikum Ilat Tahlukah Ojo Tiba Ke Awak Menanggung Kerusahaan Maten Awak Dewi Dosa Gede Dampak Orang lain Yang Tau Apa-apa Menanggung Akibatnya Membunuh Banyak Orang Yang Tau Apa-apa Malah Dosanya Tumpuk Tumpuk Itu Bukan Jihad Itu Jahat Kendat Jihad Zaman Now Itu Bukan Mati Di Jalan Raya Tapi Jihad Sekarang Ini Hidup Di Jalan Allah Bukan Mati Di Jalan Raya Orang-orang Itu Kan Punya Jargon Katanya Jihad Itu Mati Di Jalan Allah Mati Di Jalan Allah Ya Lihat-lihat Matinya Gimana Dulu Kalau Di Era Seperti Ini Jihad Itu Bukan Mati Hidup Di Jalan Allah Itu Yang Namanya Jihad Lucu Orang Bunuh Diri Bom Bunuh Diri Itu Bagaimana Tidak Awak Dipasangi Bom Terus Ketempat Keramaian Diledakkan Merotoli Kabel Bagaimana Jari Langsung Melebus Warga Disambut Ratusan Bidadari Saya Juga Berfikir Logika Andaikan Iya Dia Masuk Surga Terus Disambut Ratusan Bidadari Mau Ngapain 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 Allah Kekerasan Kekejaman Kebiadaban Itu Bukan Ajaran Islam Demi Allah Itu Bukan Dari Islam Islam Itu Agama Yang Bertuhankan Allah Allah Itu Bersifat Rahman Rahim Maha Pengasih Maha Penyayang Mewajibkan Kepada Seluruh Umat Untuk Berkasih Sayang Kepada Siapapun Bahkan Kepada Apapun Bukan Hanya Berkasih Sayang Kepada Sesama Manusia Kepada Binatang Juga Wajib Berkasih Sayang Kepada Tumbuh-tumbuhan Wajib Berkasih Sayang Kepada Lingkungan Kepada Alam Semesta Diperintahkan Berkasih Sayang Islam Itu Rahmatan Lil Alamin Menebarkan Keselamatan Kasih Sayang Kedamaian Untuk Semesta Alam Apa Menebarkan Hanya Sekedar Beda Keyakinan Beda Akidah Beda Faham Disambung Disambung Di belakang Ini Sambutannya Kapolres Maka Ini Wajib Nambai Polres Acara Kok Nunut Masjid Gak Pantes Belas Ngunai Njaluk Dipasang Logo Tulisannya Kerjasama Polres Tulung Agung Dengan Takmir Masjid Padahal Sing Bondo Ya Takmir Masjid Enteng Gak Acara Model Ini Aku Ya Isa Orang Usah Ngeteni AKBP Acara Terima Nunut AKP Ya Isa Allahumma Suli Ala Muhammad Nah Jamaah Rahimah Allah Yang Direkrut Allah Untuk Menjalani Proses Ini Bukan Sembarangan Tapi Diseleksi Jamaah Allah Hanya Orang Orang Beriman Nah Orang Beriman Itu Siapa Al-Quran Dinyatakan Orang Orang Yang Beriman Itu Sangat Amat Mencintai Allah Lebih Mencintai Allah Daripada Siapapun Dan Daripada Apapun Itu Cirinya Orang Yang Beriman Artinya Segala Sesuatu Yang Dilakukan Itu Karena Allah Apa Mergogosi Allah Itu Cirinya Orang Yang Beriman Angel Apa Saja Karena Allah Belajar Tulus Belajar Ikhlas Sudah Tidak Cukup Nanti Waktunya Yang Kedua Proses Berproses Di bulan Ramadan Ini Tidak Semua Orang Orang Beriman Itu Lulus Ternyata Banyak Yang Gagal Sudah Dijadikan Input Direkrut Oleh Allah Untuk Berproses Tapi Ada Yang Gagal Banyak Malahan Kalau Boleh Dibagi Proses Ramadan Ini Ada Tiga Tahap Ujian Tahap Awal Ujian Pertengahan Dan Ujian Akhir Kalau Ujian Tahap Awal Mungkin Banyak Yang Lulus Karena Tahap Awal Itu Saatnya Allah Mencurahkan Rahmat Allah Menggelontorkan Kasih Sayang Sehingga Jangan Heran Kalau Sepuluh Hari Awal Bulan Ramadan Sepuluh Hari Pertama Ramadan Orang Semangat Semangat Ibadah Puasanya Semangat Halo Tadarus Tadarus Semangat Zikir Semangat Sedekah Kasih Berbukanya Semangat Di Sepuluh Hari Pertama Tarawih Semangat Bahkan Ada Orang Yang Biasanya Enggak Pernah Sholat Jamaah Di Masjid Begitu Bulan Ramadan Tiba Di Awal Awal Belum Adhan Nisya Dia Berangkat Ke Masjid Manggan Yang Ngarep Dwi Sajad Degelar Anyar Biasanya Rata Dingge Semangat Luar Biasa Tapi Memasuki Tahap Pertengahan Ini Mulai Ada Yang Berguguran Sering Disampaikan Oleh Para Mubalek Para Dai Biasanya Sholat Tarawih Agak Maju Jamaah Bahkan Kadang Melober Saking Melober Nanti Orang Mulai Kenduk Sepuluh Hari Terakhir Ujian Akhir Ini Lebih Banyak Lagi Yang Berguguran Padahal Para Jamaah Rahimah Kumullah Ibarat Pertandingan Olahraga Sepuluh Hari Akhir Ini Adalah Babak Penentu Babak Final Kita Lolos Apa Enggak Kita Menang Apa Enggak Kita Layak Mendapatkan Juara Apa Enggak Kita Layak Mendapatkan Piala Dan Penghargaan Apa Enggak Itu Yang Paling Menentukan Adalah Ujian Akhir Di Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Tapi Kenyataan Kenyataan Orang 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 Mumin Yang Berproses Banyak Yang Mengalami Kegagalan Halo Saya Kalau Ngaji Di Instansi Instansi Kalau Di kalangan Birokrasi Menengah Ke atas Kalangan Kalangan Akademis Biasanya Saya Sampaikan Tapi Kalau Ini Kan Bukan Kalangan Akademis Ini Hanya Kalangan Jemburis Banyak Orang Yang Gara-gara Mudik Mohon Maaf Sampai Dia Gagal Dalam Berproses Saya Enggak Ngelarang Dengan Mudik Enggak Tapi Hati-hati Banyak Orang Yang Gara-gara Mudik Lebaran Proses Ujian Akhir Ini Gagal Karena Biasanya Dia Rajin Kuat Dan Semangat Dalam Beribadah Gara-gara Mudik Puasanya Dibatalin Lu kan Musafir Iya Lihat-lihat Musafirnya Dulu Nanti Gara-gara Mudik Dia Meninggalkan Sholat Tarawih Juga Meninggalkan Sholat Fitir Juga Meninggalkan Sedekah Biasanya Kasih Buka Biasanya Kasih Sedekah Gara-gara Mudik Ini Aktivitas Ditinggalkan Gara-gara Mudik Di jalanan Macet Dia Gak Sabar Gak Mampu Mengendalikan Emosi Gak Mampu Mengendalikan Nafsu Gagal Naifnya Lagi Ironinya Lagi Ada Yang Gara-gara Mudik Demi Untuk Bisa Mudik Dia Melakukan Kejahatan Penalikan Penalikan Duit Gue Sang Sang Serius Banget Ibu-ibu Juga Begitu Sorry Banyak Yang gagal Berproses Di akhir Ramadan Ibu Ibu Kalau Akhir Ramadan Kayak Gini Lebih Rame Mana Masjid Sama Pasar Katah Punti Ibu Sing Mocokoran Kale Sing Gawih Jajan Ribut Yang Pasar Ribut Gawih Jajan Menyiapkan Segala Sesuatu Katanya Menyambut Lebaran Menyambut Hari Kemenangan Aneh Kau Sampai Anu Kalah Kok Menyambut Kemenangan Sampai Anu Gagal Kok Merayakan Kemenangan Hanya Orang Orang Tolol Gagal Persiapan Kemenangan Ini Podok Bocah Sekolah Ujian Awal Lolos Nilai Api Ujian Pertengahan Lulus Nilai Api Bareng Ujian Akhir Yang Paling Menentukan Dia Enggak Ikut Ujian Malah Nganter Ibunya Belanja Ke Pasar Untuk Persiapan Masak Masak Gaya Syukuran Kelulusan Ini kan Boca sekolah Tolol Berdasarkan Perjalanan Dan Pengalaman Romantun Romantun Tahun Kemarin Kebanyakan Dari Kita Seperti Itu Kalau Udah Mendekati Lebaran Udah Enggak Fokus Ibadah Gaya 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 Romantun Nang Minggat Minggat Kesenangan Arab Nyambut Lebaran Ini Salah Besar Ini Contoh Kegagalan Dan Itu Tanda Bahwa Orang Itu Gagal Maka Mudah Mudahan Romantun Kali Ini Lebih Baik Daripada Romantun Romantun Yang Telah Lalu Dan Mudah Mudahan Kita Masih Diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk Berjumpa Dengan Romantun Romantun Berikutnya Tapi Sampean Sampean Siap Waspada Siapa Tahu Ini Romantun Yang Terakhir Buat Sampean Siapa Tahu Tahun Depan Udah Enggak Jumpa Dengan Romantun Lagi Maka Orang Yang Menjalani Romantun Dengan Baik Itu Tandanya Dia Menganggap Bahwa Romantun Yang Dijalani Ini Adalah Romantun Yang Terakhir Dia Takut Kalau Tahun Depan Udah Enggak Ketemu Romantun Lagi Kalau Begitu Pasti Dimanfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Enggak Mungkin Disiasiakan Tahun Depan Kita Belum Tentu Ketemu Romantun Masa Romantun Ini Akan Kita Siasiakan Gunakan Aji Mumpung Di Romantun Ini Pahalanya Dilipat Gendakan Nama Allah Minimal Seribu Kali Lipat Terlebih Di Sepuluh Hari Akhir Yang Kemungkinan Terbesar Turunnya Laylatul Qadar Berdasarkan Banyak Riwayat Tapi Tapi Secara Umum Para Jamaah Tanda Bahwa Orang Itu Mendapatkan Laylatul Qadar Itu Sederhana Ya Orangnya Semangat Ibadah Romantun Mulai Awal Sampai Romantun Habis Itu Tanda Orangnya Mendapatkan Laylatul Qadar Semangat Dalam Mengisi Ibadah Romantun Mulai Awal Sampai Romantun Habis Anek Blok Blink Kendoh Kenceng Nunggu Merawas Sama Lengger Lengger Geton Waskadung Tapi Gak ada Kata-kata Waskadung Masih ada Beberapa hari Ini kesempatan Terutama Di 10 hari Akhir Memasuki 10 hari Akhir Romantun Rasulullah Itu Seakan-akan Gak ngurusi Umat Seakan-akan Jangan salah Pengertian Seakan-akan Gak ngopeni Umat Gak ngurusi Umat Saking Fokus Ibadah Enak Sama Kan Enggak 10 hari Akhir Dagangan Ramai-ramai Enggak Enggak Di abis Mulai Ngaji Yahmene Buka bersama Terus Meluncur Ke lokasi Berikutnya Jaraknya Jauh Ya kalau Memungkinkan Di perjalanan Kita berhenti Sholat Tarawih Kalau gak Memungkinkan Terus Nanti Sholat Tarawih Di akhir Saja Eh Ternyata Dari Perjalanan Lokasi Berikutnya Jauh Lagi Akhirnya Perjalanan Lagi Udah Sampai Saur Ya ini Bagian Dari Bentuk Kegagalan Ini Polisi Yang Dua Dalil Pengamanan Lebaran Pengamanan Lebaran Itu Bicara Tentang Proses Ya mudah-mudahan Bagaimanapun Bentuk Proses Kita Mudah-mudahan Dicap Disetempel Lulus Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tandanya Kalau lulus Mendapatkan Output Yang baik Hasilnya Tadi La'allakum La'allakum Tatakun Nah Takwa itu Gimana Takwa itu Posisi Yang Paling Bergengsi Di Sisi Allah Orang Kalau Udah Takwa Itu Ada Otomatisasi Orang Kalau Udah Takwa Itu Mempunyai Otomatisasi Otomatisasi Gimana Setiap Ada Kebaikan Dia Gerak Cepat Setiap Ada Kejelekan Dia Menghindar Secara Otomatis Jadi Ada Otomatisasi Begitu Mendengar Langsung Kewajiban Salat Datang Berangkat Ke masjid Jamaah Jangan Disiasiakan 27 Derajat Ini Tandanya Orang Bertakwa Apapun Profesinya Ini Yang saya Maksud Ada Otomatisasi Jadi Setiap Mendengar Ada Kebaikan Dia Langsung Tergerak Untuk Menjalankan Apapun Profesinya Walaupun Kapolres Begitu Mendengar Adhan Juhur Langsung Dari Ruangan Kerja Kapolres Situ Di Intruksikan Kepada Seluruh Anggota Mapolres Dolongagung Untuk Merapat Ke masjid Sholat Berjamaah Duhur Saya Kapolres Sendiri Yang akan Langsung Bertindak Sebagai Imam Sholat Jamaah Kalau Itu Bisa Berjalan Dengan Istiqomah Dan Kontinu Membina Anggota Itu Gampang Dan Orang Perlu Apel Bentino Dikasih Pembinaan Bentino Dibina Melalui Sholat Jamaah Rutin Wajib Ngapal Yasin Anggota Mesti Apik Kabeh Soalnya Setan Setan Minggat Tapi Mohon Maaf Polisi Sekarang Jangan Disamakan Dengan Polisi Dulu Reformasi Di tubuh Polri Ini Udah Jalan Dengan Baik Sekarang Betul Melayani Mengayomi Melindungi Masyarakat Kalau Dulu Ijin Sering Dipleset Polisi Pol Polan Nek Goleh Isi Dulu Sekarang Beda Kok Ngomong Panggah Nemen Aku Ngomong Gurung Rampung Polisi Sekarang Beda Misalnya Yang Di Jalan Raya Kok Pernah Saya Ditilang Adanya Penilangan Itu Karena Adanya Pelanggaran Coba Enggak Ada Pelanggaran Gak Mungkin Penilangan Kamu Melanggar Kok Enggak Ditilang Namanya Melaksanakan Hukum Maka Kalau Saya Disebut Menegakkan Hukum Saya Kurang Setuju Polisi Penegak Hukum Saya Kurang Setuju Saya Lebih Setuju Pelaksana Hukum Kalau Menegakkan Hukum Itu Berarti Selamanya Hukum Gak Pernah Tegak Nyonyor Polisi Disuruh Menegakkan Terus Sesuatu Yang Doyong Gak Pernah Tegak Jadi Penggawian Menegakkan Sesuatu Yang Doyong Kalau Melaksanakan Hukum Ini Hukum Sudah Tegak Tinggal Dilaksanakan Itu Kan Kemarin Buka Bersama Bareng Saya Di Ponorogo Lapor Pak Kapolri Bareng Kenapa Kok Ditilang Gak Pake Helm Gak Pake Helm Kok Ditilang Itu Demi Keselamatan Anda Coba Misalnya Lagi Naik Motor Terus Terpeleset Terus Terbentur Deal Das Lagi Larang Kalau Ada Pelindung Helm 80% Aman Kalau Tidak Ada Pelindung Gagar Otak Walaupun Profesor Doktor Padahal Profesor Doktor Gantian Error Penting Mulanya Begitu Naik Motor Di Jalan Raya Enggak Pake Helm Minggir Telang Kelakuan Biasanya Kan Ngajak Damai Damai Pak Damai Pak Kelakuan Murang Damai Pak Damai Pak Terus Ngetok Duit Ayo Kira Kira Duit Duit Ditampani Para Polisi Ditampani Tapi Polisi Sekarang Kan Cerdas Cerdas Ikhlas Pora Ikhlas Pora Mergo Kepengen Aman Mesti Sampai Jawab Ikhlas Pak Ikhlas Pak Pengen Aman Mergo Ikhlas Duit Diambil Sama Polisi Tapi Panggah Ditilang Loh Pak Kan Damai Kok Panggah Ditilang Loh Kan Ikhlas Terus Duit Masukkan Kota Amal Masjid Polisi Minimal Duit Kasihkan Anak Yatim Tidak 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 Polisi 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 Seneng Sedekah Ketemu Kiyai Penceramah Mesti Nambai Mesti Saya Tidak Hajur Ya Wajah Wajah Kalau Pengen Cepet Promosi Yang Gak Kok Kompol Pengen Cepet Caranya Sekarang Dipersiapkan Gak Suwe Langsung Promosi Dan Promosinya Gak Jauh Langsung KBB Cepet Bagaimana Polisi Gak Harus Kerjasama Dengan Para Kiyai Karena Kiyai Para Ulama Itu Kan Yang Membina Mental Masyarakat Meminimalisir Tindak Pidana Tindak Kejahatan Masyarakat Sengharap Nakal Soal Mentalnya Dibina Akhlak Dibina Kalau Gak Kayak Gitu Personel Mapolres Tolong Agung Berapa Jumlah Personel Terus Penjahat Piro Gitu Ngagung Poh Penjahat Ayo Seng Nesu Tantai Nis Kualan Anggota Mesti Kualan Penjahat Satu 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 Seng Menekan Penjahat Para Ulama Para Kiyai Mula Nambah Isang Wajib Hukum Nanti Malam Disambung Wiki Mau Disiar Kau Kawatir Nek Engkau Bengi Jama'an Gak Gak Mungkin Anwar Zahe Gak Gak Mungkin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Udah Jadi Yuka Lali Mikir Anggit Mungceramai Sukurn Jeplak Yang Mikir Harus Sesuai Dengan Materi Digiring Ban Input Proses Output Nya La Allah Takkum Tattakun Ya Orang Takwai Punya Otomatisasi Otomatisasi Setiap Kebaikan Tergerak Cepat Ada Kejelekan Otomatis Menghindar Jadi Pulang Ngaji Dari Sini Yang Pakai Seragam Seragam Kok Lihat Ada Perempuan Cantik Langsing Kuning Multitasking Kempling Itu Langsung Astagfirullahal 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 AKP Kopla Ijin Komandan Saya Itu Kalau Ngaji Kayak Gini Makanya Kalau Pengen Anggotanya Komandan Bagus Bagus Sering Sering Undang Saya Takjur Takjur Terima Anggota Mudah Nesu Yob Biene Tapi Ijin Pak Pak Dandim Kalau Apa Saya Bahasanya Seperti ini Pembinaan Saya Sepertinya Alhamdulillah Kalau saya Yang Ngomong Itu Enggak Marah Kapolres Marah Yang Tak Mutasi Papua Sampai Personal Yane Koncok Kuo Tau Pakai Pengen Cepet Deket Sama Aku Meneng Anak Buah Macem Macem Jadi Ada Otomatisasi Kalau Memang Ini Apa Namanya Takwanya Udah Jalan Takwanya Sampai Sekarang Orang Bertaqwa Bagaimana Al-Quran Banyak Sekali Membahas Tentang Definisi Takwa Tentang Klasifikasi Takwa Banyak 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 Kalau Panjenengan Baca Quran Baru Pertama Kali Buka Setelah Suratul Fatihah Awal Surah Al-Baqarah Itu Juga Definisi Takwa A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dhalikal kitabu Larayba Fih Hudan Lil Muttaqin Alif Lam Ini Kitab Al-Quran Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Sebagai Petunjuk Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Berarti Orang Bertakwa Itu Orang Yang Tidak Ragu Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Hidupnya Orang Yang Yakin Dan Tidak Ragu Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Hidupnya Itu Tandanya Orang Bertakwa Berarti Rajin Membaca Al-Quran Sayang Di antara Jama'ah Ini Masih Banyak Yang Belum Bisa Membaca Al-Quran Ayo Ngomong Ngenyek Meneh Baru Bisa Membunyikan Al-Quran Jadi Belum Bisa Membaca Baru Bisa Membunyikan Membaca Dengan Membunyikan Itu Beda Kalau Membunyikan Itu Memindah Dari Tulisan Keucapan Namanya Membunyikan Nah Kalau Membaca Memindah Dari Tulisan Keucapan Disertai Pemahaman Ngerti Karpe Paham Maksud Selama Ini Penjeningan Kalau Al-Quran Itu Paham Artinya Apa Enggak Ngerti Maksudnya Apa Enggak Itu Namanya Belum Membaca Baru Membunyikan Kalau Membunyikan Dapat Pahala Tapi Enggak Dapat Hidayah Kalau Membaca Ya Dapat Pahala Ya Dapat Petunjuk Eh Bapaham Bapahara Pokoknya Tak Sampai Al-Quran Itu Fungsi Utamanya Kan Tiga Tadi Dibaca Ayatnya Ramadhan 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 Bulan Di dalamnya Diturunkan Al-Quran Fungsinya Huda Linnas Petunjuk Global Bagi Manusia Penjelasan Rinci Tentang Petunjuk Tadi Pembeda Yang Benar Dari Yang Salah Yang Baik Dari Yang Buruk Jadi Al-Quran Itu Sebagai Petunjuk Al-Quran Sebagai Penjelas Al-Quran Sebagai Pembeda Jadi Quran Itu Landasan Ideologis Quran Itu Landasan Konstitusional Quran Itu Landasan Operasional Ibarat Kita Berkendara Naik Mobil Quran Itu Kayak GPS Dipasang Di dashboard Mobil Bukan Untuk Gaya-gayaan Bukan Untuk Gengsi Gengsian Tapi Sebagai Fungsi Kita Mau Kemana Ketik Alamatnya Kita Tidak 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 Seperti itu Nah Kemudian Ayat Setelahnya Ini Juga Definisi Dari Orang Yang Bertakwa Dan Seterusnya Banyak Termasuk Laisal 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 Birra Antu Wall Lujuhakum Qibala Al Mashriq Wal Maghribi Walakin Al Birra Man Aman Billahi Wal Yawmil Akhir Saat Terus Terakhir Wa Wa Ulai Kah Hum Al Muttakun Wa Keh Wasari'u Ila Maghfiratin Min Rabbikum Wajannatin Ardu Hassamawad Wal Ardu U'idat Lil Muttakun Tak Terang Nongkuk Nanti Malam Datang Tak Sampaikan Ini Kenapa Dalam Al Quran Dikasih Banyak Referensi Agar Kita Punya Keilmuan Dan Wawasan Yang Luas Orang Itu Kalau Ilmu Dan Wawasannya Luas Sikap Nya Pasti Luas Allah Masih Allah Muhammad Saya Ulang Kalau Ilmu Dan Wawasannya Luas Sikap Nya Pasti Luas Nggak Kolot Kalau Nggak Kayak Gini Salah Kalau Nggak Seperti Ini Haram Kalau Nggak Seperti Ini Syirik Bidah Kelompok Kelompok Yang Suka Membidah Bidah Kan Mensyirik Syirikan Mengkafir Kafirkan Itu Yang Menjadi Sumber Perpecahan Keutuhan NKRI Terganggu Gara Gara Orang Orang Yang Merasa Dirinya Paling Bener Merasa Dirinya Paling Berjasa Ini Gara Dandim Gak Gak Situ Ngan Ngundang Dwi Dandim Ngunut Kapol Resok Halo Halo Jadi Kalau Luas Itu Kumpul Sama Siapapun Bisa Hidup Di lingkungan Kayak Apapun Bisa Jadi Karakternya Kayak Air Air Itu Tinggal Dimanapun Kan Bisa Air Itu Bertempat Dimanapun Dia Bisa Di tempat Yang Tinggi Di gunung Air Bisa Di tempat Yang Rendah Di curang Yang Paling Dalam Air Bisa Di tempat Yang Luas Samudera Air Bisa Di tempat Yang Panjang Sungai Air Bisa Di tempat Yang Rapet Tet Buntu Air Bisa Kelopo Wek Wek Mesti memikir Kelopo Buntu Tet Rapet Tapi air Masih Bisa Dimana Mana Air Bisa Dikolah Bisa Dikeran Bisa Dikendi Bisa Air Neng Matamu Banyu Yohiso Itu Hebatnya Siapa Ngomong Matamu Dewi Orang Itu Kalau Wawasan Dan Keilmuannya Luas Mesti Sikap Luas Gak Kok Harus Harus Begini Kalau Gak Begini Kafir Shire Bita Enggak Sekarang Kan Aki Teng Menuhi Wanya Pinter Tapi Itu Tadi Gara Garanya Apa Dia Kalaupun Ustad Mungkin Ustad Kiri Maka Kalau Saya Sering Kasih Himbauan Pilih Ustad Dan Kiyai Kanan Jangan Ustad Kiyai Kiri Maksudnya Ustad Kiyai Kanan Itu Yang Bisa Baca Dari Kanan Kalau Bacanya Dari Kanan Berarti Bisa Baca Quran Dari Kanan Tafsir Dari Kanan Kitab Kitab Kuning Kitab Turos Kitab Salaf Dari Kanan Kalau Ustad Paling Paling Guru Besarnya Sheikh Google Jadi Nggak ada Sanat Dan Nasab Keilmuannya Nggak ada Pedoman Untuk Terjemahan Ngone Kadang Gawaya Dalil Seneng Ngone Kusin Arab Sire Bidah Woy Woy Para Wali Dulu Pejuang Agama Di Nusantara Semua Hafal Quran Hafal Ratusan Ribu Hadis Saksanatnya Tapi Menghadapi Masyarakat Yang Belum Suka Ngaji Nggak Langsung Dicekok Idah Nggak Lihat Dulu Karakternya Masyarakat Sukanya Apa Oh Tolong Agung Seneng Cangkruan Yang Warung Ya Para Wali Menyebarkan Islam Melalui Cangkruan Di Warung Warung Maka Kadang-kadang Perlu Kapolres Cangkruan Warung Warung Tujuannya Menyelidiki Dandim Sobo Cafe Enggak Usah Disuruh Ketempat Karaoke Itu Dalam Rangka Untuk Kok Langganan Misapa Ngomong Gasa Bisa Pengamanan Cari-cari Jangan Jangan Tahu Nanti Disitu Ada Tindak Kejahatannya Biasanya Kan Pemakaian Sabu Macem-macem Kan Disitu Yang Suka Bikin Onar Kan Disitu Makanya Kapolres Dandim Gitu Sering No Cafe Karaoke Mantau Mantau Kayak Gitu Loh Wali Dulu Begitu Kalau Masyarakat Sukanya Kesenian Dakwah Lewat Kesenian Sukanya Tembang Dakwah Lewat Tembang Lir Lir Gundul Gundul Pacul Suluku Suluku Batok Apa Man Cublek Cublek Suang Turi Turi Putih Itu Kan Orang Belum Doyan Agama Dicekok Agama Oke Kecepetan Ini Masih 15 Masih ada Waktu 6 Menit Oke Kita kasih Contoh Kalau Belum Seneng Ngaji Belum Seneng Agama Belum Seneng Islam Jangan Langsung Dicekok Malah Mendal Dulu Masyarakat Kan Belum Islam Masih Hindu Buddha Kelene Kelene Itu Bangsa Nyai Basingah Nyiblorong Nyiroro Kidul Nyiroro Llor Nyiroro Weta Nyiroro Kulon Nyiroro Kujuan Mak Lampir Nini Pelet Gerandong Waala Alihi Waaskabihi Ajimain Ya Belum Kenal Allah Benul Kenal Agama Gak Langsung Dicekok Dalil Ya Caranya Pendekatan Persuasif Ibarat Gini Kalau Ada Orang Gak Doyan Duren Ya Jangan Langsung Disugui Bentuk Duren Apalagi Dipekso Dilotek Ayo Panganan Duren Ngamok Wisa Raimu Diasap Polet Duren Orang Gak 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 Duren Mohon Maaf Ada Gak Tulung Agung Sini Yang Gak Duren Eh Polisi Tentara Ada Gak 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 Lidah Salah Cetak Gak 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 Tapi ada telong, ada telong karung Ngilat kere Sate yang gak doyan Daging kambing, daging medus Gak doyan, daging sapi gak doyan Tapi ada segeri Untuk petong piring Wicetan nih ilat Keliru cetan nih ilat kucing Lo kadang-kadang ada kok Orang itu diajak naik mobil Mobil mewah Begitu masuk tutup rapet di AC Beli Langsung Tapi ditumpah Nah itu balong kere Ada emang kayak gitu Eh Ada orang gak doyan duren Ya jangan disuguhkan dalam bentuk duren Jangan Dikemas Diolah Oke Ambil itu durennya Dicampur bahan-bahan yang lain Bikin roti Rasa duren Ada durennya Sudah diolah Sudah diolah yang lain Sudah diolah yang lain Padahal yang lain Padahal yang lain Duren asli dia gak doyan Tapi kalau sudah diolah dalam bentuk roti Dia doyan Anak kecil gak doyan Duren Pengen doyan Gampang Gampang Haram itu Haram itu nyanyi-nyanyi di masjid Haram itu Isinya apa Gak masalah Ajaran agama Caranya seperti itu Makanya Waduh waktunya habis sayangnya Belam belum Rabondo Belam belum Awang dandim Mereka ngarep Nambai Meneng Aku seneng Dandimnya orang ngerti Jawa Dandimnya kan orang Jawa Saya tak tanya tadi Pak dandim paham gak Bahasa Jawa Ya dikit-dikit Yowes Dikit-dikit enak Anak kapolresnya Mbah nyumas Ya paham 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 Ya mudah-mudahan Yang saya sampaikan ini Ada manfaatnya Karena ini tinggal Satu menit lagi Udah memasuki Waktu berbuka puasa Jadi dengan berat hati Kita belum sampai selesai Pada Outputnya Takwa yang sesungguhnya Dengan karakter-karakternya Insyaallah Nanti disambung lagi Mungkin kapan-kapan Pak kapolres bikin acara lagi Ya perlu Enggak juga ada yang bantang Kapolres ngurusi pengajiannya Kapan lagi Ya namanya pengajian itu Pembinaan mental Lebih penting Penting Meneng Kapolresnya gelam Gopet karir Lep-lep-lep-lep Orasuh Udah Sama-sama kita Berdoa Dengan doa sederhana Mudah-mudahan Majelis ini Manfaat Masalah Barokah Fitini Poinnya Di akhir Ramadan Harus lebih meningkat Semangat Ibadahnya Karena ini Babak final Babak penentuan Kita layak mendapatkan Piala Akbar Idul Fitri atau tidak Kita jadi juara Atau tidak Kita pemenang Atau pecundang Ini ditentukan Di 10 hari akhir Bulan Ramadan Mudah-mudahan Iman kita Diproses Sehingga Hasilnya Takwa yang sempurna Al-Fatiha Aduh Aduh Al-Fatiha Al-Fatiha Subhanal Maliki Subhanal Maliki Subhanal Maliki Hadirin yang terlumah Demikanlah rangkaian acara ini Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan Hidayah dari Allah SWT Mudah-mudahan kita Untuk bersama dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih.